PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Belajar sama Ian Antono Kayak Sahrani Sama Totok Tewel Mereka itu siapa tuh mas? Dasar udik loh Mereka itu semuanya Gitaris Handal Gue sih sempat belajar sama Jimi Hendrik Jimi Hendrik itu Pemain gitar juga mas Semai Pemain gitar Eh elah Eh Yud Tau gak, Dewa Bujana Lo kagak ngerti ntar Dewa Bujana Dewa Bujana itu Gitarisnya Gigi Kemarin dia ngajakin gua main Duit bareng Senayan Kenapa lo? Gigi mas Atas dikit Tuh, ini kunci G Tuh, nah kalo kebawah lagi Ini kunci F Tuh, kunci F Tuh, kunci F Maaf Mas Mail Saya kok jadi bingung ya Dari tadi kunci terus Memangnya pintunya yang mana mas Eh Eh Lu biasa metik jamblak sih lo Metik gitar Begini nih Ah Ah Tuh 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 Juralah ini bisa adik Gusi! Risik! Pak, Aendra, saya punya ide pak Ide apa? Kita patungan beli gitar yuk Jadi kalau lagi suntuk kayak gini Kita bisa cari hiburan pak Kalau kamu mau kasbor, bilang aja Tidak usah berlagak mau beli gitar segala Yee, bukan gitu Maksud saya Diam! Yut! Emang lo beli cari gitar untuk kapan sih? Ya, saya pengen bisa aja mas Biar nanti kapan-kapan bisa ngantiin gilang ramadhan Muset! Gilang ramadhan itu pemain drum! Gitar! Aduh! Mas, Shay, bisa main gitar nggak bilang-bilang ya? Saya memang nggak mau bilang kok mbak Kenapa? Malu ya? Nggak mbak Saya memang belum pisah Bisa, lo lagi suntuk nggak? Emang kenapa? Pasti lagi suntuk ya? Iya nih Lo bilang dong ke pataka Untuk menghindari kesuntukan saat bekerja Karewan boleh mencari hiburannya sendiri-sendiri Yang paling gampang juga nggak perlu ninggalin Kita perlu gitar Eh, ngomong dong ke pataka sekarang Kalau lo yang ngomong pataka pasti oke Tapi, Shasha nggak lagi suntuk Jadi, nggak perlu gitar P tiket sebulan ini sisanya 200 ribu pak Hebat Di departemen lain, jangankan ada sisa Pertengahan bulan sudah kehabisan Hehehe Soalnya pak Saya selalu meneliti Rimbes dan Kasbon yang diajukan para karyawan Sebelum menandatanganinya Hehehe Oh iya pak Sisa uang itu akan saya masukkan ke PTK sebulan berikutnya Tidak usah Ini kwitansi pembayaran perawatan gigi saya kemarin Pas 200 ribu Pas 200 ribu Ma Ilmameen Bentar lu nggak ada yang? Ada mas Ayuti Katanya dia lagi mau belajar Gue boleh pinjem nggak? Ah boleh Silahkan Oke Eh, gue kita lihat dulu ya Mas! Saya yutinnya apa di pantry? Bukan di toilet Bukan di toilet Hei Yut! Gitarnya mana nih? Lo belajar ntar aja Ah, pelit banget sih lo bang Mau orang lagi belajar juga Hah? Ini gitar mau dipinjam sama Mas Gusti Ah dia lagi suntuk, tau nggak? Balas kan? Eh! Eh! Bukannya pada kerja malah main gitar lagi Udah bikin minum belum? Saya sudah mbak Ini sudah setengah Bukan buat lo Buat HRD Pak Hendra Apa? Emang kalo bawa gitar waktu kerja boleh? Tidak boleh Itu bukan menghibur Malah mengganggu karyawan yang lain Berisik Saya juga berpikir begitu Makanya Pak Hendra bilang sama Gusti Gak boleh bawa gitar Berisik Saya sudah bilang begitu sebenernya Pak Hendra tukang bohong Gustinya nggak ada Gimana bilangnya? Gusti! Kamu tahu? Saya tidak suka anak buah saya Membawa barang-barang yang dapat merusak konsentrasi kerja Sumpah Ini bukan punya saya Pak Lalu kenapa ada di kamu? Ini baru saya mau balikin Beneran Kalau mau belajar gitar Entar aja bubaran kantor Saya itu emang gitu Pak Udah saya bilangin Kalau mau belajar gitar Entar bubaran kantor Eh dimaksa Udah sana lo? Keruangan HRD Mbak Sasan nyuruh beli makan siang Sekalian lo tanya yang lain pada mau makan siang apa Saya itu emang males orangnya Pak Mau enaknya aja Kalau lu juga yuk Tiap hari kerjaan lo main gitar mulu Wah Isi waktu kok Isi waktu Isi waktu Saya nambil galan Ya Buset Orang disuruh kerja Dia sendiri tiduran disitu Hei 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 Poh Ini kantor Bukan tempat tidur Gak ngisi waktu Tau. Oke, oke. Thank you. Sayuti, my man. Kebetulan lo disini. Nih, say, tolong balikin ke Mail, bilang gue gak jadi pinjem, ya. Gue ke parkeran dulu, soalnya ketepas apa, meban mobil gue kempes, oke? Thank you. Eh, 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 eh. Kenapa bawa-bawa gitar itu kesini? Ini tadi mas Gusti nih tep gitar ke saya, pak. Mau saya kembalikan ke mas Mail. Iya. Terus kenapa dibawa kesini? Sayang. Bawa dulu sana. Cepet sana. Pak Endra, Sayuti udah kesini belum? Memangnya kenapa? Syasyah mau ditip makan siang. Udah lapor. Kayaknya belum. Hei, Yumi. Ngapa gitar gue lo ambil? Anu, mas. Tadi mas Gusti... Anu, anu. Lo kalau mau belajar ntar. Sekarang anterin. Tuh, kita ke mas Gusti. Cepet! Iya mas ya. Syasyah, coba ke ruangan saya sebentar. Tapi Syasyah lapar, pak. Iya. Nanti saya telepon pantri untuk membeli makanan. Ayo sebentar. Saya ada perlu. Ayo. Sayuti. Sup... As. kalau te rum LeafsLoOhitcelYan. Como te rum bartar...